Halo koncok-koncokku, pihak kabar, apa itu? Aku Bunga Salsabila, saya akan bercerita Legenda Candi Prambanan Yang zaman bihan, ada kerajaan gede yang jenisnya Prambanan Rakyatnya Prambanan itu ayam lantan terum yang dibuat oleh Prabu Boko Nanging, kerajaan Prambanan diserang oleh kerajaan Pengging Prabu Boko dan pasukannya kalah Amargo kurang persiapan Prabu Boko dan pasukannya mati Amargo Kena senjata Bandung Bondowoso Kerajaan Pengging dan pasukannya seneng Amargo bisa naklukkan kerajaan Prambanan Pada waktu Bandung Bondowoso yang kerajaan Prambanan Dewi itu putri yang ayu banget Putriku jenengnya Roro Jonggrang Putri Prabu Boko Langsung Bandung Bondowoso ngelamar Roro Jonggrang Roro Jonggrang Apa wakmu gelom dati permaisuriku? Jare Bandung Bondowoso Roro Jonggrang nanggepi pertanyaan E Bandung Bondowoso Aku gelom dati permaisurimu Tapi ono syarate Apa iku syarate? Jare Bandung Bondowoso Gawe na aku sewu candi Tapi waktune sak wengi Jare Roro Jonggrang Yang wengi Bandung Bondowoso ngumpul na anak buahe Yu iku jenlan setan Sa'wi sing rungwa ke perintah Bandung Bondowoso Jenlan setan langsung garap sing di perintah hake Karo Bandung Bondowoso Roro Jonggrang ngelengi pekerjaan Bandung Bondowoso Roro Jonggrang ngepi Yang Bandung Bondowoso isang garap permintaan DWE Roro Jonggrang langsung ngumpul na dayang-dayangi Roro Jonggrang mau ngakon dayangi ngobong jerami Ngunek no lesung Lan naburno kembang sing wangi Jelan setan mau wedi Lan disangka na wis esok Jelan setan langsung balik Asline candi iku wis ono sangang-atuh sangapuluh songo Nanging kurang siji Bandung Bondowoso mangkel na Roro Jonggrang Amar kawis bujuk DWE Langsung Bandung Bondowoso Ngesabde Roro Jonggrang Dati patung lan gedepi Sewu candi Yang ngonai mau cerita legenda candi prambanan Maturnoon ya wis nonton Aku bunga salsabila alias pengisi miliki tinggal Loh pamit Dadah Loh pamit